Salah satu bisnis yang di bulan Ramadan biasanya rame adalah jualan kurma Nah kalian bisa beli kurma curah tapi yang bagus yang gilohan Nah tinggal kalian kemas yang baik Tinggal jual dengan harga yang lebih mahal Nah gimana cara mengemas kurma yang baik sehingga bisa dijual lebih mahal Simak terus video ini Ya seperti biasa saya menggunakan kertas art paper 3.10 gram Nyetaknya seperti biasa di percetakannya Nah ini sudah saya potongin dengan menggunakan cutter Jadi disini untuk mempersingkat waktu ini sudah saya potongin sudah rapi ya Nah terus Kenapa art paper ya karena dalamnya ini lebih dalamnya putih ya Dalamnya putih kelihatannya lebih bagus aja Daripada pakai yang kayak duple kayak gitu ya Kan agak kecoklat-coklatan jadi jelek Nah belakangnya ini ya setiap lipatan ini sudah digaris pakai penggaris yang tumpul ya Nah jadi Ini untuk apa? Ini untuk supaya kalau dilipat itu lebih rapi Kelihatan ya Lebih rapi Jadi begini Nah kalau nggak ada garisnya kan Jelek gitu Lipatannya nggak rapi Selamat menikmati nah disini saya buat yang model jendela nih nah nanti di sini tinggal dikasih yang jendela nih ya nanti di sini tinggal dikasih plastik supaya nanti kormanya kelihatan dalamnya ya nah ini sama sudah saya garisin juga jadi tinggal dilipat aja nah ini tinggal di lem ya ini tinggal di lem ini saya kasih lebihan supaya pinggirannya itu lebih rapi ya nanti nggak kertas kayak gini nanti rawan sobek nah lem yang saya pakai adalah lem kertas lem kayu sorry ini lem kayu lem Fox sebelumnya saya sudah campurin minyak ya bensin tapi sedikit aja supaya cair aja supaya nggak encer jadi kalau encer kan enak buat ngelem tapi dengan banyak-banyak ya supaya nggak bau tinggal di lem itu bagian sini terima kasih 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 nah kalau sudah tinggal tunggu sampai kering ya jadi kalau kering ini baunya hilang dan lengketnya semakin kuat nah sekarang tinggal untuk jendelanya terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati ini kayaknya udah kering nih tinggal ditempel aja selamat menikmati 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 nafas tinggal pasang di dalamnya yang tadi sudah di lem ya tinggal pasang di dalamnya nah ini kenceng ini kenceng ini kenceng kuat oke udah jadi sekarang tinggal kurmanya usahakan kan kalian nanti kalau kalau kalian nanti kalau membuat seperti ini kurmanya cari yang bagus ya yang curah tapi yang kualitasnya bagus dan yang enak supaya pelanggan gak kecewa kalau kurmanya gak enak cuma bagus kemasannya doang kan ya kasian pelanggannya ya kasian pelanggannya dan gak akan beli lagi tentunya kan oke udah tuh mantap nah nah ini jadi deh nah kalau kemasannya seperti ini kira-kira pantas dijual berapa tulis di kolom komentar ya saya disini hanya mencontohkan cuma satu kalau kalian mau jual nanti di bulan puasa kalau harus ngelem seperti tadi yang saya contohkan ya pasti kelamaan nah kalau urusan cetak-mencetak itu kasih aja ke percetakan terdekat tinggal kalian desainnya aja nah kalau kalian pengen desain banyak desain itu ada di deskripsinya itu saya punya banyak sekali desain template-template yang tinggal kalian edit sesuai dengan merek keinginan kalian semoga video ini bermanfaat jangan lupa share ke teman-teman kalian terima kasih selamat mencoba